halo halo bun assalamualaikum selamat datang di vlog mini keseharianku sekilas tentang masakan rumahan favorit keluarga sebelumnya jangan lupa pincah tombol di arah subscribe dan aktifkan loncengnya ya oke bunda untuk kali ini dapur una akan memasak sayur-sayuran disini saya sudah menyiapkan daun bawang 4 siung bawang putih daun seledri kuncis salih putih wortel botongnya cantik banget ya bunda disini ada pakcoy dan juga tomat untuk pendamping sayurannya disini ada tiga bukit telur wortel dan juga daun bawang ya Bunda sambal wajib ya Bunda disini ada bawang putih bawang merah cabai ralik dan juga tomat Oke selanjutnya kita potong-potong sayurannya ini kenapa water sudah kita potong ya Bunda aja sekali ya Bu maaf ya Bunda mungkin waktu tengok video videonya terpotong setelah nggak papa yang penting sudah terpotong semuanya Oke lanjut kita potong-potong semuanya sayurannya sudah jadi Bunda berwarna-warni sekali disitu ada orang ada hijau ada kuning Oke selanjutnya kita haluskan bawang putih ya Bunda kita ulet kita tambahkan lada kemudian kita ulet ya Bund sampai halus ya Bunda Oke setelah halus kita kemarin seperti ini ya Bund untuk memudahkan kita untuk penggoreng nanti selanjutnya kita iris-iris serang seperti ini ya Bunda dalam bawangnya lanjut sampai selesai Bun Oke setelah itu kita potong-potong wortel berbentuk korek api ya Bunda panjang-panjang kemudian sisihkan masukkan ke dalam mangkok seperti ini setelah itu kita pecahkan telurnya 3 butir telur ya Bunda kita masukkan kita masukkan daun bawangnya kemudian kita kocok-kocok ya Bunda setelah itu tambahkan tepung terigu 2 sendok makan ya Bund supaya hasilnya nanti lebih lembut ya Bunda tambahkan air sedikit untuk menghadapkan tepungnya Oke selanjutnya kita tambahkan garam besoknya kalau jam sesuai cukupnya dan juga namanya cukupnya sesuai selera ya Bunda di sini saya sudah menyiapkan air mencidik dan juga minyak panas lagi kita goreng bawang putih yang sudah kita haluskan tadi kita tumis sampai hari nah setelah matang kita masukkan ke bawangnya kita tumis juga kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih ya Bunda oke kita masukkan sayurannya di sini saya memasukkan waktu dan juga bensisnya dahulu ya Bunda sambil menunggu waktu dan bensisnya kita dadah telur yang sudah kita potong lagi ya Bunda oke kita balik nah ini waktu dan bensisnya sudah matang ya Bunda kita masukkan sawi-sawiannya sebentar saja ya Bunda sementara itu disini tadunya sudah saya balik ya Bunda sudah matang oke jangan lupa tambahkan irisan tomat saya lebih segar ya Bunda dan kita beri daun seletri supaya aromanya lebih harum lagi ya Bunda oke selanjutnya kita kasih garam secukupnya kalju jamur secukupnya gula secukupnya sesuai selera ya Bunda oke sayur kita sudah matang dan juga telur kita sudah matang telurnya kita iris seperti ini aja ya Bunda lanjut kita bikin sambalnya ya Bunda di sini saya goreng bawang merah-bawang putih cabai lari dan tomatnya sedikit tips ya Bunda supaya tidak melekus ketika di goreng cabainya kita lupai seperti ini ya Bunda insya Allah tidak akan melekus ya Bunda oke sudah matang kita ulek ya Bund sambalnya jangan lupa dikasih garam menyedap rasa gula dan juga terasi supaya lebih hand-hand oke masakan kita sudah jadi jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita makan hari ini ya selamat memasak sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati